Kita sudah berada di puncak, cukup, dan kita akan turun untuk makan di tempat yang lebih teduh, karena di sini mataharinya cukup menyengat, sehingga kita nyari tempat yang teduh untuk makan, untuk masak dan makan, ngopi, ngerokok. Mari kita jalan. Kita turunnya nggak lewat yang jalur tadi pas naik lewat tali itu. Lewat jalur yang ini, katanya lebih landai, dan ada tempat yang lebih datar untuk, datar dan teduh untuk masak-masak. Oke, nah itu di depan sana tuh, ada pohon-pohon dan tempat yang datar. Nah, cukup di sini. Di sini aja. Kita kan belum terlalu lapar. Aku udah. Aku juga udah. Apapah siapa? Aku juga udah lapar. Di sini aja? Oke, sini aja tempatnya dingin, sejuk. Agarkan dia kelaparan. Ya, sejuk. Pohon-pohonnya cukup rindang. Apalagi orangnya. Sejuk. Oke. Kita buka. Oke. Jangan dimentar. Tidak ditip blanda. Pasar pergi sininya dibulikan. Oh ya. Arak lah. Oh, tawang-tawang. Awai ya. Pasar. Tidak? Kapi. Di sini aja. Di beli, ya kan dibulikan diri sini. Sini. Sang goreng. Sang goreng. Tahu goreng. Tahu goreng. Kurang ini. masak-masak-masak map map masak map map masak map foto puncak tak sidok Halo ada lagi aku meneng wah kopinya ini mau goreng sosis itu lagi masak mie abang mie 1013 kita turun kita puncak apa habis ini Kepa Triangulasi melintas beda wilayah kita menuju ke puncak Triangulasi terima kasih ya kita sampai di puncak Triangulasi disini ada palnya perbatasan ya perbatasan Kabupaten Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus Pati Kabupaten Jepara dan Kudus itu rumah apa ini coba cek diaudit dulu diaudit buat penampungan air katanya oh enggak ini buat pertapaan pak ada ininya sesembahan buat ini batu itu Triangulasi puncak Triangulasi ketinggian berapa pak oh ini lebih tinggi loh tertinggi ke dua setelah B29 B29 songolikur songolikur paling tinggi nomor dua nomor tiga ini tertinggi enggak maksudnya lebih tinggi dari latas angin kok saya diajaknya ke latas angin enggak ke sini ini surprise karena selama ini kita ngomongnya mau ke latas angin ya kita kan ambilnya jalur naganya kalau ini kan enggak ada jalur naganya ini jalur dari Jepara cepat bisa ke Jepara bisa kembali ke Apioso bisa ke Jepara ke Keling enggak enggak sampai ke Keling di ini Mayong Mayong dan rumah saya rumah saya batu gede batu gede ini Triangulasi ini kemungkinan memang lebih tinggi dari itu itu depan sana adalah puncak atas angin kalau dari sisi ketinggian kayaknya memang mungkin selisif kayaknya dari cerita-cerita kan ini namanya Triangulasi kalau namanya benchmark itu bahasa belanjanya itu Triangulasi Triangle jadi segitiga segitiga atau tinggi dari sana sini oke Manut Triangulasi Triangel itu jurugambar kita harus menutup di sini bendera atau enggak ngomor wan samit 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 punya Triangulasi lengkap lah lengkap lengkit turunnya agak merangkap ini jalur jalur bebek yang ke arah Apioso itu sana yang ada atapnya kelihatan atap sengnya itu jalurnya kabarnya lebih landai ternyata kita naiknya tinggi juga ya tui tinggi pak karena ada 200 meteran ya ada 200 meteran ini sebelah kirinya jurang kiri kiri kanan juga jurang laksana jembatan setan laksana itu kan temenmu pak ya teman karib kita turun jalur bebek setelah tadi naiknya lewat jalur naga dengan dengkul yang sudah nyeri sudah katok sudah turun nih jalannya goyem tampaknya di bawah sana adalah hamparan hutan rimba gunung muria yang masih alami masih cukup luas meskipun di balik sana sudah jadi kebun-kebun tapi yang sebelah sini seperti zona inti sebentar dulu awas ini pertigaan nih ini pertigaan balik ke habi yoso lewat jalur bebek kita ke kiri kalau tadi lurus ke kanan jalur sumogawi ke hubatan Jepara ke Jepara Mayong Mayong Serni bisa sumogawi jadi disini sampai hutan Serni hutan hutannya masih rambun tapi nanti terus ketemu tempat wisata Serni indah tempat wisata hutan lindung jadi jalur sana adalah jalur yang ke arah Jeporo Mayong Jeporo terus dari tempat itunya jalan kaki ke rumah masih jauh oh kecil lah ya 7 kilo ini jalur bebek kita masuk ke jalur bebek buah murbe ini ranum sekali jalurnya turun ya licin jadi medannya gimana luar biasa luar biasa sumpah ini medan yang cukup menantang buat mahasiswa pencinta alam aktif ya aktif tolong dicatat aktif kalau buat ini sekarang ini senior senior saya 50 bro 50 gila luar biasa jempolnya dua sama kaki dibungkus pas kaki empat jempol buat senior saya Joss thank you buat mas sitting mas sitting kemana kita dengan yang lain ditunggu dulu ya oke siap jalannya udah agak datar nih wah hebat ada gerbang oh oke peti lasan ini ini peti lasan peti lasan paling bentuknya kayak pemakaman tempat pemakaman pohon camurnya besar banget tunjukya besar banget 안นui basёл 구� Psalmba aw 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 cuman mohon Oh naik ini, baliknya naik Oh nyelam dia Serangan Aduh, ambles Selamat pagi Halo Bener mau mulai Ini muteri larangi Selamat 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 pagi Seribu Wah disemutin dia Mungkin dia Mau mati Wah Itu dia Akhirnya kita sampai di Petilasan yang biasa lagi Melalui jalur bebek Yang Kalau menurut saya lebih Halo Direkomendasikan Melalui jalur naga Karena lebih Enak Pemandangannya juga lebih bagus Kita sampai di Petilasan Petilasan Yang abis Sudah 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 Terima kasih Demikian perjalanan dari puncak Natas Angin, balik lagi ke Petilasanya Angabioso melalui jalur bebek. Kita bersama Goyem, Mas Har, Lek Doyok, Mbak Ika, dan Mbak Nini. Sampai ketemu lagi di pendagian TWKM. Samit-samit, samit-samit, jabang bayi. Sampai ketemu di warung Ibu Suti Ah yang banyak cerita. Legend, cucunya di pertanahan, gombong. Semoga segera bisa bertemu cucunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati